Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Lukman Hakim dalam program 100 Institute Pada kali ini kita akan membahas soal UN SMP 2018 pada materi energi Ada pun soalnya sebagai berikut Diketahui buah kelapa jatuh dari pohon seperti pada gambar berikut Pertanyaannya, berapakah energi kinetik? Pertanyaannya, energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah Adalah Nah jadi ditanyakan adalah berapa energi kinetik saat berada pada ketinggian 4 meter buah kelapanya Sobat 100 Dimana diketahui gravitasi atau percepatan gravitasi yang kita gunakan 10 meter per second kuadrat Nah disini kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik Yang akan kita tinjau pada titik A dan titik B Yang titik B tadi, buah kelapa yang berada pada ketinggian 4 meter dari tanah Jadi titik A berada 20 meter dari tanah, titik B 4 meter dari tanah Nah Sobat 100, ingat kembali bagaimana bunyi hukum kekekalan energi mekanik Yaitu energi mekanik di semua titik adalah sama Jadi dalam kasus ini, titik A dan titik B nilai energi mekaniknya sama EMA sama dengan EMB Dimana nilai energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik dari benda tersebut Maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB Nah disini Sobat 100, energi kinetik di A perlu kita kasih catatan Karena kelapanya jatuh, maka kecepatan kelapa mula-mula sebesar 0 Maka nilai EK di titik A besarnya juga 0 Sobat 100 Jadi kalau kita masukkan, disini nilai EKnya 0, EPAnya ada nilainya ya Karena EP bergantung sama ketinggiannya Nah titik A ketinggiannya 20 meter Yang ditanyakan adalah EK di titik B dan EPB disini juga memiliki ketinggian yaitu sebesar 4 meter Jadi persamaan ya, disini 0 ditambah MGH titik A sama dengan EKB yang dicari ditambah MGH pada titik B Nah masa ini sudah diketahui Sobat 100, gravitasi yang kita gunakan juga diminta sebesar 10 Maka kita masukkan angkanya Nah namun sebelum itu bisa kita rapikan dulu persamaan ya Karena yang ditanya adalah EKB, maka kita tuliskan menjadi EKB sama dengan MGH dalam kurung HA dikurang HB Paham ya Sobat 100? Disini MGHB kita pindah ruaskan ke sebelah kiri MGH-nya kita faktorkan jadi yang di dalam kurung tinggal HA dikurang HB Nah kita bisa masukkan angkanya EKB sama dengan untuk nilai M 2 kg Gravitasi yang kita gunakan disoal diketahui 10 meter per second kuadrat HA ketinggi mula-mula 20 meter HAB pada ketinggian 4 meter Nah kemudian kalau kita hitung disini 20 dikurang 4 adalah 16 16 dikali 2 adalah 32 32 dikali 10 hasilnya adalah 320 Joule Jadi untuk EK di titik B sebesar 320 dengan satuan Joule, satuan energi Jadi ingat kembali penggunaan hukum kekekalan energi mekanik Energi mekanik di semua titik besarnya adalah sama Nah disini catatannya untuk kasus kelapa jatuh Nah jatuh bebas disini Kecepatan awal kelapa adalah 0 Nah seperti itu Sobat 100 Cukup paham kan ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!